Karomah dan Jalan Hidup Abu Yadinyati Mendelang pemilu tahun 1977 sejumlah ulama di Banten dipanggil dan ditahan di Kodim setempat. Mereka dituduh melakukan subversi alias menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Salah satu kiai yang mengalami perlakuan represif adalah Abu Yadinyati dari Cidahu, Pandeglang. Kiai karismatis ini ditangkap dan dipenjarakan menjelang pemilu 1977. Dia ditangkap terkait dengan pernyataannya yang dinilai menyerang pemerintah dan Golkar. Sebelum menyampaikan khutbah Jumat, Abu Yadinyati mengingatkan kepala desa setempat agar tidak menakuti, akuti, dan mengintimidasi masyarakat. Salah satunya dengan menyatakan bahwa Golkar itu pemerintah. Abu Yadinyati menegaskan bahwa pemerintah adalah RI dan bukan Golkar. Kurang lebih enam bulan Abu Yadinyati berada dalam tahanan. Selama berada dalam tahanan, Abu Yadinyati tetap menjalankan kegiatan rutinnya. Berzikir, kia mulail, dan tetap memberikan pengajian rutin kepada para santrinya. Kok bisa, apakah Abu Yadinyati dapat izin khusus untuk keluar dari tahanan dan memberi pengajian? Tidak rupanya. Sebab, sebagaimana dipercayai para santri dan jamaah pengajiannya. Dia bisa keluar dari jasadnya, dan dalam waktu bersamaan bisa berada di lebih satu tempat. Ini memang salah satu karomah yang dimiliki oleh Abu Yadinyati yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur dipanggil Mbah Demu. Dikisahkan, seorang kiai dari Jawa siarah ke makam Sheikh Abdul Qadir Jailani Girak. Penjaga makam bertanya, dari mana dia berasal dan dijawab dari Indonesia. Sang penjaga mengatakan bahwa setiap malam Jumat ada seorang ulama dari Indonesia yang rutin siarah dan hanya duduk di depan makam. Para pensiarah lain pun ikut diam sebagai tanda penghormatan. Ia lalu membaca Al-Quran, dan kemudian diteruskan oleh para pensiarah lain. Kiai dari Jawa itu kaget dan berniat menunggu sang ulama hingga malam Jumat. Benar, ternyata yang datang adalah Mbah Dem. Ketika pulang ke Jawa ia menceritakan kembali peristiwa pertemuannya dengan Abu Yadinyati. Yang ternyata dalam waktu bersamaan sesungguhnya sedang memberikan pengajian di pesantrennya. Muhammad Dinyati bin Muhammad Amin lahir di Pandeglang pada tahun 1911 pesantrennya di Cidahu. Pandeglang, Banten, tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu. Bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat hingga kiai. Semasa hidupnya, Abu Yadinyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau juga sebagai pakunya daerah Banten. Abu Yadinyati dikenal sosok ulama yang mumpuni. Bukan saja mengajarkan ilmu syariah tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawo. Buwan murid pernah belajar kepadanya dari dalam maupun luar negeri. Majelisnya tidak pernah sepi dari kegiatan mengaji. Bahkan Bahdi mempunyai majelis khusus yang namanya Majelis Seng. Hal ini diambil dijuluki seperti ini karena tiap dinding dari tempat pengajian sebagian besar terbuat dari Seng. Di tempat ini pula Abu Yadinyati menerima tamu-tamu penting seperti pejabat pemerintah maupun para petinggi negeri. Abu Yad berguru pada ulama-ulama sepuh di Tanah Jawa. Di antaranya Abuya Abdul Halim, Pandeglang, Abuya Mukri Abdul Camin, Mama Ahmad Bakri, Mama Sempur, Bah Dalhar Watu Congol, Bah Nawawi Jejaran Jogja, Bah Kosin Bendopare, Bah Baydlawi Lassen, Bah Rukyat Kaliungu dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Sheikh Nawawi Al-Bantani. Ketika mondok di Watu Congol, Abuya sudah diminta untuk mengejar oleh Bah Dalhar. Satu kisah unik ketika Abuya datang pertama ke Watu Congol, Bah Dalhar memberi kabar kepada santri-santri besok akan datang kita banyak. Dan hal ini terbukti mulai saat masih mondok di Watu Congol dan pondok-pondok lainnya. Hingga sampai Abuya menetap. Ia banyak mengajar dan mengorek kitab-kitab. Di pondok bendok, Aring, Abuya lebih dikenal dengan sebutan Bah Dimbantan. Karena kewiraiannya di setiap pesantren yang disinggahinya selalu ada peningkatan santri mengaji. Meski menganut tarekat syadiriyah, Abuya dinyati sering mengatakan karikah Aingmah Ngaji. Jalan saya adalah Ngaji. Ngaji memang sudah menjadi jalan hidup Abuya dinyati. Maka tidak heran jika mengatakan jangan sampai Ngaji ditinggalkan karena kesibukan lain atau karena umur. Yang juga menarik dari Abuya dinyati, dia tidak hanya mengajarkan kitab tetapi juga memberikan pelajaran seni kaligrafi atau khat. Ia mengajarkan semua jenis kaligrafi seperti Kufi, Sulus, Diwani, Diwani Jali, Naske, dan lain sebagainya. Selain itu juga sangat mahir dalam ilmu seni membaca Quran Kiro'ah. Abuya dinyati wafat pada 3 Oktober 2003 dalam usia 78 tahun. Makamnya di kompleks pesantren Cidahu selalu ramai dikunjungi para pesiarah dari beragai kota. Sumber jejak ulama Banten dari Syekh Yusuf sampai Abuya dinyati.